Salon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menekankan komitmennya untuk memperkuat pertahanan dan keamanan RI. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam wawancara eksklusifnya dengan media asal Amerika Serikat Newsweek, Rabu, 24 Januari 2024. Dalam artikel itu Prabowo dideskripsikan sebagai mantan jenderal yang ingin RI menjadi kekuatan dunia. Prabowo mengatakan berencana untuk memperluas pertahanan dan keamanan, yang tidak hanya berfokus pada aspek militer ketika ia terpilih menjadi Presiden 2024 hingga 2029. Kata Prabowo, ada pun beberapa aspek pertahanan non-militer penting yang harus diperkuat, antara lain keamanan pangan, energi dan air. Selain itu, Prabowo menyebut kemiskinan harus dihapuskan dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Apalagi Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Faktor pendidikan, kesehatan dan perdamaian yang dijaga antar elemen masyarakat turut menjadi aspek penting yang akan mendorong keamanan bangsa. Sejalan dengan itu, Prabowo bertekad untuk menjamin pertahanan dan keamanan dengan menciptakan kesejahteraan menyeluruh bagi rakyat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.